Informasi lainnya, saudara, selama muabahnya virus corona di Aceh, hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutara Jalan Pulau Bandai Aceh berfluktuatif setiap harinya. Menurut nelayan Lampulo, selain cuaca yang tidak bersahabat di laut saat ini, jumlah hasil tangkapan ikan juga dipengaruhi oleh sejumlah nelayan yang baru berangkat melaut karena pandemi COVID-19. Menurut para nelayan dan pedagang ikan eceran di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutara Jalan Pulau Bandai Aceh, hasil tangkapan ikan nelayan dalam beberapa hari terakhir jumlahnya berfluktuatif. Bahkan sebagian nelayan mengaku hasil tangkapan ikan hari ini agak menurun dibanding dengan beberapa hari yang lalu, sehingga membuat harga ikan sedikit lebih mahal. Para nelayan mengakui, walaupun sebagian nelayan mengaku tidak ada pengaruhnya dengan kondisi penyebaran COVID-19 saat ini, namun sebagian nelayan mengaku mereka baru melaut dalam beberapa hari ini karena dampak COVID-19. Selain dampak COVID-19, nelayan mengaku cuaca buruk di laut membuat hasil tangkapan berfluktuatif. Kapal tidak ada yang bongkar, ya kan? Jadi harga ikan lonjak dia, Pak. Itu lantaran bisa dikatakan cuaca mungkin di laut tidak bersahabat, lagi pun bulan terang. Jadi di saat-saat cuaca begitu, tangkapan agak berkurang dia, Pak. Kita di dalam pulau ini tidak ada sebabnya sama virus COVID-19 itu. Jadi suasana di sini, ya seperti yang kita lihat sekarang lah. Nah, tidak ada bedanya. Hari-hari biasa begini juga. Para nelayan berharap walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini, para nelayan di Aceh dapat melaut secara normal sehingga hasil tangkapan ikan kembali melimpah dan membuat harga ikan kembali stabil.